Siapa yang sedikit frustrasi dengan challenge ini? Angkat tangan nggak apa-apa. We straight forward. Siapa? Frustrasi. Komunikasi, kan? Ya ampun, Sef. Yang frustrasi salah satunya itu aku. Aku pun nggak suka challenge Stafford ini secara. Kita kan nggak tahu orang yang ada di awal itu mau bikin apa. Jadi ya hasilnya sih kayak gini semua. Kuning, silahkan. Tim kuning. Hahaha. Tim kuning maju. Aduh-duh-duh. Aku nggak akan ngomong deh. Aku nyadari kesalahanku yang di bagian mana. Raja, ini siapa? Kamu dulu? Pak Usman dulu. Oh, Pak Usman. Memang indinya mau bikin ini? Iya, mau bikin putih. Apa ini namanya? Puding markisah. Puding markisah, kenapa kok coklat warnanya? Kenapa kok ada beri kompot dan juga salted caramel? Itu dari teman-teman yang menyambungkan. Loh, no milk, coklat, passion fruit ada kok? Loh, ada. Tapi kan nambah-nambah-nambah gitu. Tanya kenapa ada coklat. Nggak komplit gitu kasih namanya. Siapa nomor dua? Saya. Coba berdirinya sesuai urutan dari kiri ke kanan. Nah, jadi kita bisa lihat nih main kuda bisiknya tuh apa. Nah. Oke, Pak Usman rencananya mau bikin apa? Sebenarnya saya cuma mau bikin puding coklat, Chef. Tapi si kanti dimasukkannya markisah. Dan seharusnya itu puding coklat pelah markisah, Chef. Oke, jadi sausnya ya. Sausnya ada. Mana Flay? Tadi ada miskomunikasi, Chef. Waktu pertukaran gitu. Oke. Jadi saya pun juga belum tahu kalau highlightnya tuh ada di markisah sebenarnya. Loh, kamu nggak nanya? Karena dari bu Kanti juga belum tahu. Loh, kamu nggak nanya? Tanya. Tanya. Aku mau bikin puding. Dan kamu mix ini telurnya kamu masukkan. Lalu nanti markisahnya kamu masukkan. Dan ini saya sudah sediain keju. Loh, kamu cuma nge-repeat apa yang dia bilang. Kamu nggak jawab pertanyaan saya. Kamu tanya nggak one core-nya itu bahannya apa? Iya, jawabannya itu. Terus kemudian memang... Terus kamu nggak tanya lagi? Ketika kemudian ditanya oleh tim. Baru saya sadar, ini ada markisah. Artinya kamu sudah bertanya ke Usman. Usman tidak menjawab kalau one core-nya adalah? Passion fruit. Passion fruit. Kamu menemukan sendiri? Iya. Ini satu-satunya bahan yang unusual. Dan di kerancang memang banyak markisah. Di samping sudah disiapkan Pak Usman di sini markisah. Dan di sini memang puding coklat. Saya ditugaskan untuk... Kesel nggak kayak gitu? Kesel dan... Jangan senyum masanya. Kesel. Kesel. Pertanyaan saya simpel. Kamu tanya nggak ya ke Usman? Kamu cuma repeat apa yang dia bilang ke kamu. Kamu nggak cecer lagi sama dia. Jadi one core-nya apa? Oke, di tengah-tengah kanti menemukan. Kayaknya markisah nih. Kamu komunikasiin nggak? Nggak juga. Sepertinya ini core-nya adalah markisah. Ini yang harus di highlight. Kasih tau nggak? Komunikasikan. Ke? Raja. Raja ternyata ini puding markisah. Dan saya sudah siapkan... Saya pikir ini puding coklat dan ada markisah. Ini saya siapkan juga buah-buahan yang mendukung. Yang ada di pikiran saya adalah manis dan kecut itu harus dikawinkan. Hanya itu. Kalau aku tahu highlight-nya hari ini itu markisah. Pasti aku kan bikin markisah glaze dan juga puding markisah yang lebih baik lagi rasa markisah. Ini artinya kalian kan merilai mesej untuk berbuat apa. Tapi tidak satupun saya dengar ada yang mengutarakan one core-nya markisah ya. Tidak ada. Nah kan bener yang di highlight tidak disebutkan. Ya udah. Sorry to share aja karena memang aku awalnya memang nggak ngerti. Kiki. Ya chef. Pusing. Lebih ke... Bingung, chef. Bingung apa kesel? Saya jadi kamu, saya kesel. Bingung nggak kesel, chef. Bingung nggak kesel. Kamu tahu one core-nya markisah? Nggak tahu, chef. Aku nggak dapat info untuk nge-highlight markisah di challenge kali ini. Cuman dari sepenglihatan aku sih, tim kuning memang kurang dikomunikasi. Akhirnya kita, ya kita berantakan. Cuman ya sudah lah. Seenggaknya presentasinya oke. Karena saya tanya, tadi waktu kita lagi change position. Bang raja bilang tolong jagain crumble. Vla dan lain-lain. Cuman saya tanya core-nya apa di kompon sih, chef. Beris. Jadi saya pikirnya beris. Lah kalau Kiki nggak ngerti. Yang di highlight adalah markisah. Karena dari raja. Raja kan dari aku. Lah aku dari siapa? Nah. Makanya saya bikin beris. Jadi masing-masing dari kalian itu ada bahasa Indonesianya. Apa itu, chef? Keminter. Oh. Kamu ngasih tahu orang untuk melakukan sesuatu. Tapi kamu tidak pernah memberikan tujuan akhirnya gitu loh. Atau nggak kamu kasih tujuan akhirnya tapi suruh nyetir mobil yang mana. Nanti nyetirnya 80 km per jam aja ya. Depan ada pengkolan. Ini, ini kamu sampai di danau. Mobil yang di parkiran banyak. Siapa yang sedikit frustrasi dengan jalan sini? Angkat tangan nggak apa-apa? We straight forward. Siapa? Frustrasi, frustrasi. Komplikasi kan? Ya ampun, chef. Yang frustrasi salah satunya itu aku. Aku pun nggak suka channel Stafford ini secara. Kita kan nggak tahu orang yang di awal itu mau bikin apa. Jadi ya hasilnya sih kayak gini semua. Saya kasih tahu ya, this challenge is designed for you guys. Kalian paham dari kemarin kita udah bilang saya udah ngomong sama kalian itu sedikit nggak nyambung. Harus diulang-ulang lagi. Paham kan? Paham. Sekarang kalian ngerasain nggak? Ya. Ya. Artinya supaya kedepannya lebih? Baik. Baik. Ya kan? Dari challenge ini kan pada reaktif semuanya. Tidak bertanya, tidak berpikir dengan jelas, tidak berkomunikasi dengan jelas. Makanya teamworknya seperti ini. Oke? Ya, chef. Ini crumblesnya enak, salted caramelnya enak, kompotnya enak. Cuman pudingnya, coklatnya tidak kerasa, marquisanya pun juga tidak kerasa. Cuman kayak jelly-jelly gitu aja kenyal-kenyal. Tekstur aja. Tapi beris, salted caramel, crumbles, sangat bagus. Terima kasih, sir. Saya terkejut sih. Ini tidak seburuk daripada prosesnya. Ya. Ya. Hasilnya, ini sebenarnya makanan. Ini bisa dinikmati. Mungkin kompotnya terlalu kuat sehingga markisa yang di vlahnya tersebut kewas. Hilang. Oke? Harusnya. Saya enggak tahu nih siapa yang harus dikasih kredit, but. Ya, tapi but harusnya itu bukan kompot, tetapi pakai markisa yang. Ya, betul. Tapi kan kamu enggak tahu kalau one corner markisa. Kalau tahu kan kamu buat kan. Ya, sir. Nah, terus Kiki yang paling terakhir yang kamu kerjain apa? Plating-plating aja sama bingung. Apa ini? Salted caramel sama kompot ya? Sama kompot. Karena dia sangka beris. It's okay. Salted caramel ini sendiri atau emang ada pesan dari sebelumnya? Sendiri ya. Karena tadinya mau bikin vlah safe. Cuman vlahnya saya rasa enggak nyambung sama beris-beris. Oh, dia sangkanya beris. Beris. Makanya dia enggak bikin vlah. Kalau dia dibilang itunya markisa, pasti lanjut bikin vlah dong. Ya, sir. Nah, yaudah. Kembali ini jelas-jelas. Miscommunication. Jadi si kompot udah ada sebelum atau kamu yang buat? Dia yang buat. Kamu buat kompot dan salted caramel? Ya, sir. Sebelum itu yang ada adalah crumble dan jelly. Ya, sir. Benar ya? Ya, sir. Sama vlah. Sama vlah. Nah, kebetulan di saat itu vlahnya juga pecah. Makanya saya ambil. Hingga kan bikin karamel. Oke. Jadi vlahnya kamu enggak pakai. Kamu bikin kompot sama karamel. Ya, sir. Kalau kamu... Ya, karena enggak tahu. Itunya markisa. Ya, sir. No problem, no problem. Oke. Silahkan. Silahkan, man. Thank you, sir. Silahkan. Kiki, thank you so much ya. Kamu udah nyelamatin tim kita. Dan kamu udah bikin kompot sama karamel sauce yang enak pokoknya. Kamu top banget. Oke, next. Hijau. Kok lemes ya, dong? This is your show, loh. Makanya kita bikin challenge scoring to you guys. Bawa makanan ke depan perasanya deg-degan banget. Cuma berdoa aja. Aduh, ya Allah. Semoga ini masih diterima di lidah juri. Ya. Baid. Tepah. 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 Terima kasih.